Pertama yang membangun Ka'bah adalah Nabi Allah Adam Ketika Nabi Adam membangun Ka'bah Nabi Adam mengatakan Ya Rab, setiap orang yang kerja itu ada bayaran Aku membangun Ka'bah Rumahmu yang kau perintahkan Ya Allah, apa sih Balasan yang kau berikan kepada aku Maka kata Allah Arkanul Islami khamsatun Rukunnya Islam ada lima Syahadatu an la ilaha illallah Syahadat la ilaha illallah Wa anna muhammadur rasulullah Wa iqamus sholah Dan juga yang kedua adalah Iqamus sholah Mendirikan sholat Nah, sholat ini Di fardukan di malam Isra' Me'rad Setahun sebelum hijrah Dan awal sholat Yaitu adalah sholat duhur Makanya sholat duhur itu dikatakan sholat duhur Karena awal sholat duhar fil-islam Pertama sholat yang didampakkan di dalam Islam adalah sholat duhur Makanya mendapat julukan sholat duhur Dan ini pertama sholat yang disolati Oleh Nabi S.A.W. bersama Malaikat Jibril dan juga para sahabat Apa artinya sholat? Sholat itu adalah doa Ketika kita berdoa Nah, sholat itu secara bahasa artinya adalah doa Menurut syariat Yang dikehendaki oleh syariat Oleh agama ini Sholat itu adalah Ucapan dan pekerjaan Yang dimulai dengan takbir Diakhiri dengan salam Kebiasaannya seperti itu Ada juga orang yang Tidak apa namanya sholat Tapi tidak pakai ucapan Karena makanya dibilang galiban Karena ada orang yang sholat tidak pakai ucapan Siapa? Orang bisu Masa orang bisu mau ngomongkan tidak bisa Tetap sholat Ada juga Orang yang sholatnya itu tidak bisa gerak Seperti sholatnya orang yang terikat Dia dipenjara atau diikat Makanya tetap ya Ini dikasih contoh sampai sebegininya sama ulama Kalau masih punya akal Tidak boleh meninggalkan sholat Apapun keadaannya Jalan kepada Allah Bisa lari-lari Bisa berjalan-jalan Bisa merangkak-merangkak Bisa ngesot-ngesot Bisa berhayal Berhayallah kamu berjalan kepada Allah Kalau memang keadaan kamu seperti itu Artinya Jangan pernah putus asa Untuk berjalan kepada Allah Sebagaimana syaitan Tidak putus asa Menarik kita ke neraka Jangan putus asa kita Untuk merangkak ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Wa ikaw musolat Wa ita'u zakah Dan yang ketiga adalah Menunaikan zakat Atau membayar zakat Kapan diwajibkannya zakat? Pada tahun kedua Ketika Nabi Hijrah Tahun kedua setelah Nabi Hijrah Di situ diwajibkan daripada zakat Nah apa arti zakat? Zakat itu adalah Artinya adalah An-nama'wat tathir Bertambah Dan juga bersih Nah karena Orang kalau zakat Itu adalah membersihkan Daripada badannya Dirinya Dari dosa Hartanya juga Dan juga An-nama'wat bertambah Tidak akan kurang harta Itu wajib zakat Sampai dikatakan Sehingga dihila 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 Sehingga gak kena zakat Atau yang gak dapat Sekiranya bisa dapat Sehingga Gak dalam jalurnya Sehingga banyak sekarang Fakir meskin Di kota Tarif dulu Ada Syekh Abdullah bin Rasid Al-Gahdani Meriwayatkan Maktub Maktub ala babil jannah Salah ta'astur Di pintunya surga itu Ada tiga tulisan Tiga baris Tiga tulisan Dan tiga baris Yang pertama apa? Di pintu surga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Di bawahnya Apa? Ummatun mudnibatun Warabbun ghafur Yang ketiga Apa? Wajatna ma'amilna Warabihna ma'gadamna Wa khasarna ma'khalafna Jadi di pintu surga itu Ada tiga baris Baris yang pertama apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tidak ada Tuhan Selain Allah Muhammad adalah utusan Allah Itu adalah seni ukir Di pintu surga Di bawahnya itu Ada apa? Yaitu Ummatun mudnibatun Warabbun ghafur Yaitu adalah Umat yang penuh dosa Umat pendosa Tapi memiliki Tuhan Yang maha pengampun Di bawah yang paling bawah Apa? Wajatna ma'amilna Kami temukan Apa yang telah kami lakukan Warabihna ma'gadamna Dan kami beruntung Atas apa yang telah kami Apa namanya? Kami sodakokan Kami keluarkan Wa khusarna ma'khilafna Dan kami rugi Atas apa yang masih Kami tinggalkan di dunia Tidak kami keluarkan Ketika kita masih hidup Oleh karena itu Zakat ini sangat penting ya Manmuni Manmuni az-zakat Mana Allah Hiftul ma'al Siapa orang yang Pelit kepada hartanya Tidak zakat Maka Allah akan Akan cabut Daripada penjagaan harta Karena orang kalau zakat Allah ngirim malaikat Untuk menjaga harta kita Daripada pencurian Daripada kerugian Dijaga Tapi kalau orang Tidak zakat Maka apa? Hartanya itu Tidak ada pelindungnya Sehingga mudah hilang Mudah tidak baroka Mudah hancur Seperti itu Dikatakan Tidak akan hancur Tidak ada rusak Harta Di apa? Di apa namanya Di laut Ataupun di darat Kecuali karena sebab Orang tersebut Tidak meluarkan zakat Sampai dikatakan Ada bagian Salihin perjalanan Dia punya garam Bawa garam Di kapal Sampai hartanya yang lain Hancur Kecuali garam ini Tidak hancur Ketika sampai di tempat Kok bisa? Rasulullah SAW Telah bersabda Tidak akan rusak Harta yang di darat Atau di laut Kalau orang itu Mengeluarkan zakat Aku selalu mengeluarkan zakat Walaupun itu garam Akan Allah selamatkan Karena sebab Zakat yang sering Aku keluarkan Setiap tahunnya Terus Wasawmur Ramadan Dan berpuasa Di bulan Ramadan Wasawmur Ramadan Itu artinya adalah Al-Imsak Yaitu menahan diri Imsak Anil Mufattirat Ala Wajhil Maksus Yaitu Menjaga diri Dari perkara Yang membatalkan Puasa Dengan cara yang khusus Karena puasa itu Diatur Cara-caranya Waktunya Seperti itu Dan diantara Manfaat yang paling besar Daripada puasa adalah Kasrun Nafs Mengmatahkan Daripada nafsu Karena Nafsu itu Nafsu manusia itu Yang paling bahaya Dan gak ada yang berani Melawan Allah Melainkan hawa nafsu Ketika Allah Menciptakan nafsu Allah mengatakan Ya nafs Ya nafsu Mananti wa manana Siapa kamu Siapa aku Kemudian nafsu Mengatakan Anta Anta wa anak-anak Kamu-kamu Aku-aku ya Allah Kemudian Allah Memerintahkan Dimasukkan ke api neraka Siapa yang kuat dengan neraka Allah Teriak ini nafsu Ampun Minta ampun Kepada Allah Angkat Diangkat Ketika diangkat Panas api neraka Panas ya Allah Ampun Ampun Mananti wa manana Kamu siapa Aku siapa Kemudian kata nafsu Tersebut apa Anta Anta wa anak-anak Kamu ya kamu Aku ya aku Kemudian kata Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Masukkan ke jahannam Dimasukkan ke neraka jahannam Teriak gak kuat Biarkan Sampai setelah lama Teriak gak kuat Itu nafsu Minta ampun Kepada Allah Ampun ya Allah Gak akan ngulangi lagi Mananti wa manana Panas jahannam Panas ya Allah Gak kuat Mananti wa manana Siapa kamu Siapa aku Kemudian Kata si nafsu Anta Anta wa anak-anak Kalau itu tetap Kamu Kamu aku Sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat Jangan dikasih rezeki Jangan dikasih makan Lemes Ketika nafsu itu lemes Ketika nafsu itu lemes Ampun ya Allah Ampun Mananti wa manana Kamu siapa Aku siapa Kemudian nafsu tersebut Mengatakan bahasanya Anta rabbi wa ana abduk Kau Tuhanku Aku adalah hamba Makanya disyariatkan di dalam Islam ini Som Ramadan Puasa Di antara yang bisa Kalau ingin mengalahkan hawa nafsu Mengalahkan hawa nafsu Ada beberapa hal penting Yang pertama Yaitu adalah menjaga mata Mata dan telinga Orang kalau gak bisa menjaga mata Gak mungkin bisa menjaga hawa nafsunya Ini yang pertama Mata Yang kedua Duduk dengan orang soleh Karena ketika kita duduk dengan orang soleh Maka Apa namanya Pandangan orang soleh tersebut Bisa mematikan Napsu yang ada di dalam Napsu yang ada di dalam diri kita Di dalam jiwa kita Nah Yang ketiga yaitu dengan berpuasa Dengan apa? Dengan berpuasa Dengan berpuasa Napsu itu kita akan lemes Karena dikatakan Kalau perut kenyang Mata itu lapar Kalau perut itu lapar Mata kenyang Nah kalau di puasa Mengelihat sesuatu Eh ada Oh males Kenapa? Matanya kenyang Ketika perutnya lapar Dan yang keempat Cara mengalahkan hawa nafsu Yaitu dengan Menikah Dengan pernikahan Karena pernikahan itu disyariatkan Oleh Islam Nah apa namanya Bahasanya Napsu itu Tidak harus dibatikan Tapi Jika diarahkan Akan menjadi manfaat Dan yang terakhir Dan haji Haji bagi yang mampu Ada beberapa hal penting Yang perlu kita catat Membahas haji Ya dikatakan bahasanya Di haji tersebut Ada haji namanya Haji mebrur Ketika ditanya Mal haji mebrur Apa sih haji mebrur itu? Dikatakan bahasanya Haji mebrur itu adalah Antarja zahidan Waragiban fil akhirat Tandanya haji mebrur adalah Ketika dia pulang dari haji Dia zuhud Tidak begitu Apa namanya Rakus dengan dunia Waragiban fil akhirat Dan semangatnya adalah Semangat akhirat Untuk mendapatkan Derajat yang tinggi di akhirat Maka itu dikatakan Haji-nya adalah Haji yang mebrur Kalau enggak Berarti haji-nya Haji merdut Haji yang ditolak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan bahasanya Ada beberapa Adat daripada Para salafun soleh Ketika Ada orang datang dari haji Dikatakan Wakanamin adati salaf Adat daripada Para salafun soleh Yaitu adalah An yusayi ul guzah Mengantarkan orang perang Kalau ada orang Berangkat perang Diantarkan Kalau sekarang mungkin Ada santri Mau mondok Diantarkan Ini termasuk adat Daripada para salaf Dan ini adalah Afdulul jihad Perperangan Kenapa Membawa bekalimu Untuk memerangi kebodohan Memerangi kekufuran Mengantarkan daripada Orang yang jihad Yang kedua Yastagbilul hujaj Menyambut orang Yang datang dari haji Jadi kalau ada orang Datang dari haji Disambut Ini termasuk Adat yang baik Daripada para salafun soleh Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Mencium Mencium Keningnya Orang yang datang dari haji Kalau ada orang Datang dari haji Dicium Keningnya Di sini Di antara dua matanya Dikeningnya Dicium Dan yang keempat Yang keempat Yang keempat adalah Dengan memohon doa Kepada orang yang baru datang dari haji Sebelum mereka terkotori Oleh dosa Karena dikatakan Orang haji itu Empat puluh hari Ketika datang dari haji Doanya mustajab Makanya kalau kita ada orang Datang haji Dua hal yang perlu kita minta Ini oleh-oleh yang asli itu dua Apa yang pertama Yaitu adalah Air zam zam Air zam zam itu Tidak ada kecuali di Mekah Yang kedua apa Yaitu doa Ini oleh-oleh asli dari Mekah Jadi kalau meminta oleh-oleh Oleh-oleh apa Air zam zam dan juga doa Kenapa Orang yang datang dari haji Empat puluh hari Maka doanya dikabulkan Jadi kalau kita minta Doa kepada orang yang baru datang dari haji Dan dimintakan ampun Oleh orang yang baru datang Dari haji Maka dosa kita akan diampuni Oleh Allah SWT Bahkan dikatakan Ada juga Di Mekah Di Kaabah itu kan ada Hajar aswat Hajar aswat itu pernah hilang dua tahun Dicuri oleh komunis Yang namanya Garamito Sampai dikatakan Hajar aswat itu Hajar aswat itu adalah Yaakut Minyawakitil jana Hajar aswat itu dulu ada Apa namanya Batu permata dari surga Dulu gak hitam Dulu warnanya itu agak keputian Kemudian Setiap orang mengucapkan salam Maka hajar aswat ini Satu menjadi Menjadi saksi Yang nanti di hari kiamat Akan punya dua mata Dan punya lisan Yang bersaksi kepada orang yang mengucapkan salam Kepada hajar aswat Dan yang kedua Bahwa siapa orang yang mengucapkan salam Kepada hajar aswat Maka dosanya itu kesedot Dari banyaknya Kedot dosanya orang yang mengucapkan salam Sehingga hajar aswat tersebut menjadi hitam Itu sebagian pendapat Daripada Daripada para ulama Sampai dikatakan juga Ketika Nabi Allah Adam Pernah membangun Kaabah Pertama yang membangun Kaabah Ada Nabi Allah Adam Ketika Nabi Adam membangun Kaabah Nabi Adam mengatakan Setiap orang yang kerja Itu ada bayaran Aku membangun Kaabah Rumahmu yang kau perintahkan Ya Allah Apa sih Balasan yang kau berikan kepada aku Maka kata Allah Kalau kau keliling itu Aku akan ampuni dosamu Zidni Kurang ya Allah Tambah Apa kata Allah Aku akan jadikan kiblat Kamu dan anak cucumu Ya Allah Tambah Apa kata Allah Apa kata Allah Siapa orang yang habis tawaf Kemudian memintakan ampun Seseorang Daripada anak cucu Dimintakan ampun Orang yang habis datang dari sini Akan aku ampuni dia Kemudian kata Nabi Adam Hasbi cukup ya Allah Sebelum kita tutup Kita akan telkinkan La ilaha illallah Sebagaimana guru saya Al-Habib Umar Menelkinkan kepada kita Ketika kita berada di tarim Kayak ngomong La ilaha illallah Kemudian diikuti Nanti kita ijazahkan Nanti kita ijazahkan Telkin diikir Mudah-mudahan Menjadi sebab Silah antara kita Di dunia dan di akhirat Afdoluma kultu Ana wa nabiyuna Min kabli La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kalimatu haqqin Alaiha nahya Wa alaiha namud Wa alaiha nub'at InsyaAllah Min al-aminin Yumitna la ilaha illallah Wa yunsurnabhizum Rata ilaha illallah Wa yuhaggik Nabi Haga'iki La ilaha illallah Hadithin niyah Wa kul niyatan salih Jalib aliku likhir Dafi aliku syar Kamala wassalam Wa ilahadu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bisri ashraril fatiha